Hai selamat datang para sahabat ternak di channel inspirasi ternak pada video ini kita akan membahas tentang perbandingan antara beternak atau pemeliharaan ayam broiler dengan ayam pejantan dari aspek usia pemeliharaan berapa modal yang dibutuhkan berapa luasan kandang yang diperlukan dan berapa harga jual di pasaran dalam hal ayam bedaging ada dua jenis ayam yang populer digunakan sebagai bahan makanan sebagai sumber protein dua jenis ayam tersebut adalah ayam broiler dan ayam pejantan bagi para sahabat yang ingin memulai beternak ayam baik untuk sekedar hobi atau pekerjaan serius dan sedang bingung ingin beternak ayam jenis apa pembahasan berikut bisa menjadi referensi buat para sahabat pertama adalah dari segi usia pemeliharaan ayam broiler umumnya dipanen pada berat diatas 2 kg dengan umur pemeliharaan yang berkisar antara 30 hingga 40 hari sedangkan ayam pejantan umumnya dipanen pada berat 0,7 sampai 1 kg dengan umur pemeliharaan yang berkisar antara 60 hingga 70 hari dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa jika para sahabat menginginkan putaran cepat atau siklus pemeliharaan yang lebih singkat maka akan lebih baik apabila memilih ayam broiler untuk usaha ternak para sahabat sedangkan jika para sahabat tipe orang yang sabar dan santai untuk jangka waktu pemeliharaan yang lebih panjang maka memelihara ayam pejantan akan lebih baik kedua adalah dari segi jumlah modal yang dibutuhkan baik ayam broiler maupun ayam ayam pejantan menggunakan jenis pakan yang sama yaitu pakan ayam pedaging bedanya adalah kebutuhan pakan untuk satu musim panen untuk satu musim panen 1000 ekor ayam broiler rata-rata memerlukan 60 karung pakan sedangkan untuk satu musim panen ayam pejantan memerlukan pakan yang lebih sedikit yaitu berkisar diantara 45 hingga 50 karung pakan selain itu harga bibit DOC ayam broiler jauh lebih mahal daripada ayam pejantan bibit ayam broiler umumnya dibanderol dengan harga 7000 rupiah per ekor sedangkan bibit ayam pejantan dibanderol di kisaran 2500 rupiah per ekor jadi bagi para sahabat yang memiliki keterbatasan modal pemelihara ayam pejantan bisa menjadi pilihan ketiga adalah luasan kandang yang dibutuhkan untuk pemeliharaan pada pemeliharaan ayam broiler dengan usia rata-rata 35 hari yang dipelihara di dalam kandang konvensional berkepadatan 8 ekor per meter persegi memerlukan kandang seluas 125 meter persegi kandang 125 meter persegi bisa didapatkan dari ukuran lebar 10 meter dengan panjang 12,5 meter sedangkan pemeliharaan ayam pejantan dalam 1 meter persegi bisa diisi hingga 16 ekor ayam sehingga untuk pemeliharaan 1000 ekor ayam pejantan kita memerlukan kandang seluas 62,5 meter persegi yang bisa didapatkan dari kandang yang memiliki ukuran 6,25 meter dengan panjang 10 meter jadi bagi para sahabat yang memiliki keterbatasan lahan sebaiknya memilih ayam pejantan dibandingkan dengan ayam broiler keempat adalah tentang stabilitas harga jual di pasaran harga jual ayam pedaging di pasaran sangat dipengaruhi oleh jumlah konsumsi masyarakat dan jumlah hasil produksi peternakan yang ada dari sisi jumlah peternak jumlah kandang ayam yang diisi ayam broiler jauh lebih banyak daripada kandang yang berisi ayam pejantan banyaknya kandang yang terisi ayam broiler ini menyebabkan penurunan harga yang sangat signifikan manakala kandang-kandang tersebut melakukan panen raya di waktu yang bersamaan sedikit berbeda dengan ayam pejantan di mana jumlah peternaknya tidak sebanyak peternak ayam broiler sehingga harga mengalami kenaikan atau penurunan dengan selisih yang tidak terlalu banyak daripada harga normalnya demikian sharing video tentang perbandingan antara peternak ayam broiler dan peternak ayam pejantan apabila para sahabat ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih